Sementara itu pemerintah menyebut ada empat perusahaan asing penyebab karhutlah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membenarkan ada perusahaan asing yang terlibat dan berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Siti Nurbaya memastikan keempat lahan perusahaan tersebut kini telah disegel oleh pemerintah Indonesia. Selain keempat perusahaan tersebut, KLHK juga sudah memberikan 103 sanksi kepada korporasi yang terlibat karhutlah di Kalimantan Barat. Kini perusahaan di wilayah tersebut mendapati 29 lahan yang telah disegel, 4 diantaranya sudah memasuki proses hukum. PT. Mutan Tekrapan Industri Singapura di Tekrapan. PT. Saim Indo Agro, tulisannya semua ya. PT. Saim Indo Agro, Malaysia di Sanggong. PT. Sukses Karya Sawit, Malaysia di Ketapan. Dan PT. Raffi Kamadjaya Arbedi di Melawi. PT. Raffi Kamadjaya Arbedi di Melawi. PT. Raffi Kamadjaya Arbedi di Melawi.